Pemirsa Jelang Purna Tugas pada 20 Oktober besok, Presiden Joko Widodo sudah berpeminta dengan para anggota Kabinet Indonesia Maju di Istana Kepresidenan Jakarta. Sementara hari ini ada berbagai persiapan, juga terus dilakukan Jelang Pisah Sambut Presiden Joko Widodo dengan Prabowo Suwianto. Untuk informasi terkini, pemirsa kita akan bergabung dengan Anwar Fuadi, langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta. Adi, selamat siang. Bagaimana agenda Presiden Joko Widodo, Jelang Purna Tugas, apa saja hari ini? Ya, terkait dengan agenda Presiden Joko Widodo berdasarkan informasi yang tadi disampaikan oleh Biro Pers Istana, bahwa pada hari ini untuk agenda Presiden adalah agenda internal, artinya memang tidak ada agenda yang bisa diliput oleh awak media. Namun kami tadi mendapatkan informasi bahwa Presiden Joko Widodo masih akan menggelar pertemuan begitu di Istana Kepresidenan Jakarta. Namun kami masih menunggu informasi lebih lanjut terkait dengan pertemuan tersebut, apakah kami kemudian bisa nanti meliput agenda tersebut. Dan yang pasti memang pada hari ini agenda dari Presiden Joko Widodo tidak sepadat hari-hari sebelumnya. Kita tahu dalam sepekan terakhir ada banyak kegiatan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo, yang kemudian kemarin ditutup dengan makan siang bersama para Menteri Kabinet Indonesia Maju 2019-2024. Dalam momen tersebut Presiden tentunya sekaligus berpamitan, sekaligus juga menyampaikan terima kasih kepada para Menteri, Wakil Menteri dan juga Kepala Badan yang telah menemaninya selama lima tahun untuk bekerja bersama. Bahkan kemarin Presiden mengatakan bahwa setelah ia lengser apabila para Menteri ingin berkunjung ke rumahnya, ia akan menerima begitu ya dan nanti akan senang hati begitu menjamu para Menteri yang akan berkunjung ke kediamannya di Kampung Halaman, di Kota Surakarta atau Solo, Jawa Tengah. Lalu kemudian untuk agenda Presiden pada hari ini, apakah Presiden kemudian akan meninjau langsung begitu persiapan-persiapan jelang pisah sambut? Nah ini kami juga belum mendapatkan informasi terkait dengan hal tersebut. Namun yang pasti disampaikan bahwa Presiden ini selalu memantau bagaimana proses transisi dan juga proses peralihan kekuasaan dari dirinya ke Presiden terpilih, yaitu Prabowo Subianto dan juga pasangannya Gibran Raka Buming Raka ini berjalan dengan lancar. Lalu kemudian selain agenda Presiden yang menarik tentunya untuk kita simak pada hari ini, sebelum pernah tugas besok di tanggal 20 Oktober 2024, hal lain yang menonjol di istana adalah tentunya terkait dengan persiapan begitu ya. Nah untuk persiapan ini sendiri ada beberapa hal yang disiapkan, baik itu nanti untuk pisah sambut, lalu kemudian gala diner, lalu kemudian juga nanti persiapan Prabowo Subianto setelah ia menjadi Presiden. Yang persiapan pemolesan, lalu kemudian pengamanan-pengamanan untuk interior di dalam dan juga alur para tamu ini juga sudah disiapkan sedemikian rupa. Kembali ke studio. Baik, terima kasih atas informasi Anda dan warpuadi langsung dari Istana Negara Jakarta. Selamat kembali bertugas. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang!